Al-Fatihah Dalam rangka ibadah Ngaji pun termasuk ibadah Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah SWT Dan menjadi sebab seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT Rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan Di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad SAW Yang ketiga kalinya kita lanjutkan Pembacaan Sohih Fikhus Sunnah Jilid 1 halaman 119 Orang yang paling berhak menguburkan jenazah adalah sebagai berikut A Mahrumnya Ini ya Jadi Ojo kabeh-kabeh diserahkan Bahmudin ya Apa Maksudnya guru ngaji fikih jenazah Itu sakno mayite Dinek jenazahe perempuan Yang paling berhak memakamkan Memasukkan jenazah ke liang lahat Atau kekuburan Itu adalah yang pertama Mahrumnya Yang kedua Kalau yang meninggal itu perempuan Maka yang paling berhak Memasukkan ke liang lahat Kekuburan itu adalah Suaminya Mahrum itu bisa orang tua Bisa anak Bisa Pak D Bisa Pak Lik Itu Itu mahrum Nah wis misan Sudah bukan mahrum loh ya Makanya Jangan suka jabatan kepada Saudara misan Saudara sepupu Itu sudah boleh dinikahi Itu hati-hati Kalau jabatan Itu Tidak diampuni dosanya Malah harum Malah doso Biarpun Hari biasa seperti ini Atau hari lebaran Itu jangan ya Jangan jabatan dengan Saudara misan Saudara sepupu Karena itu bukan mahrum Jadi mahrum lah yang pertama Yang berhak memakamkan jenazah Kalau jenazahnya itu perempuan B Suaminya Mengapa demikian? Karena Rasul Sallallahu alaihi wasallam Telah bersabda Wadidtu Anna dhalika Kana wa anah hayun Fahayyaktuki Wadhafantuki Kata Rasul Wadidtu Seandainya Itu terjadi Anna dhalika Temen seduning Mengkonoiku Kanaono Wa anah utawi Inksun Inksun nabi Iku hayun Urib Fahayyaktuki Teruskan Aisyah Meninggal Ya fahayyaktuki Akulah yang akan Merawatmu Wadhafantuki Sampai akulah Yang memakamkanmu Memakamkanmu Itu dawah nabi ya Jadi kalau istri kita Meninggal Kata nabi Akulah Yang merawatmu Dan aku pula Yang memakamkanmu Itu Dalil mengapa Harus suami Karena nabi itu Suaminya Aisyah Pernah dawuh Kepada Aisyah Seperti itu C Termasuk syarat Memakamkan Jenazah Hendaknya Orang yang Menguburkan Jenazah Bukan Orang yang Telah Menggauli Istrinya Pada malam Harinya Ini Ini Penting Cuma di kita Kadang-kadang Gak patik Diperhatik Halaman Seratus Seribu Dua Sekarang Akan Akan lebih Baik Jika Orang yang Dikedepankan Untuk Mengubur Mayit Adalah Bukan Orang yang Telah Menggauli Istrinya Pada Malam Hari Dari Anas Ia Berkata Saya Menyaksikan Pemakaman Anak Perempuan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Itu Saya Lihat Rasulullah Sedang Duduk Dan Matanya Mengeluarkan Air Mata Beliau Bertanya Ini Pertanyaan Rasul Helfikum Min Ahad Lam Yuk Rif Pertanyaan Rasul Helfikum Onoto Iku Tetap In Dalem Nirokabeh Min Ahad Din Saking Wong Suici Lam Yuk Rif Kang Ora Menggauli Sopoyosi Ahad Alay Lata In Dalem Mau Bengi Saat Itu Rasul Sedang Duduk Duduk Saat Akan Dimakamkan Putrinya Langsung Ya Abu Tolkhah Menjawab Fakolah Mokonuli Matur Sopo Abu Tolkhata Sahabat Abu Tolkhah Anak Saya Ya Rasul Yang Tadi Malam Tidak Menggauli Istriku Kola Dau Sopoyon Nabi Nabi Langsung Bersabda Fak Anjil Fikobriya Maka Turunlah Kamu Di Dalam Kuburnya Putriku Fanazalah Fikobriya Maka Sahabat Tolkhah Langsung Turun Kemakam Fakobaroha Dan Yang Menguburkan Jenazah Putri Rasul Adalah Abu Tolkhah Itu Hadis Yang Pertama Hadis Yang Kedua Lebih Tegas Lagi Dari Anas Ketika Rukoyah Wafat Rasulullah Bersabda Di saat Rukoyah Wafat Rasul Bersabda Langsung Pakai Tidak Boleh Masuk Kedalam Kubur Seseorang Yang Telah Menggauli Istrinya Pada Malam Harinya Lebih Jelas Lagi Ya Ini Mengapa Tadi Saya Katakan Terus Ya Jadi Kita Harus Benar-benar Ngerti Dengan Masalah Fikih Perawatan Jenazah Sampai Pemakamannya Kayak Gitu Ya Karena Ada Hadis Yang Kedua-duanya Tegas Ya Cuman Yang pertama Bentuk Pertanyaan Ayo Ayo Siapa Yang Tadi Malam Tidak Menggauli Istrinya Abu Tolkah Matur Saya Ya Rasul Ayo Kamu Turun Kedalam Kubur Makamkan Jenazah Putriku Akhirnya Abu Tolkah Masuklah Kedalam Kubur Untuk Untuk Memakamkan Putrinya Rasul Terhadis Yang kedua Dari Anas Ketika Rukoyah Wafat Rasulullah Bersabda Tidak Diperbolehkan Untuk Masuk Kedalam Kubur Dalam Rangka Memakamkan Jenazah Kalau Tadi Malam Menggauli Istrinya Itu Katis Yang kedua Lebih Pegas Lebih Jelas Dari Katis Yang pertama Kalau Itu Sudah Diketahui Maka Tidak Kalah Pentingnya Bagaimana Cara Meletakkan Jenazah Cara Meletakkan Jenazah Atau Meletakkan Mayit Kedalam Kubur Satu Yang Disunahkan Adalah Memasukkan Kedua Kaki Mayit Jadi Kakinya Terlebih Dahulu Dimasukkan Kedalam Kuburan Hal Ini Seperti Tersebut Dalam Hadis Abu Ishaq Ia Berkata Al-Harith Telah Berwasiat Agar Abdullah Bin Zaid Mensolatinya Jika Ia Meninggal Dunia Maka Ia Mensolatinya Dan Memasukkan Kedua Kaki Jenazah Terlebih Dahulu Kedalam Kuburan Ia Berkata Seperti Inilah Sunnah Rasul Ini Kuburan Ini Jenazah Jenazah Wis Dibuntul Pocong Sudah Dikafani Jadi Keranda Ditaruh Di sebelah Selatannya Terus Dibuka Terus Kepalanya Dulu Diberikan Tiga Orang Yang ada Di bawah Nek Wongi Gak Lemuh Nek Wongi Lemuh Mungkin Tidak Cukup Tiga Mungkin Sampai Lima Empat Sampai Lima Terus Kalau Sudah Persis Di atas Cempuri Atau Di atas Lahat Kepalanya Nungguni Utara Kan Terus Kaki Dulu Yang Ditaruh Kebawah Kaki Wis Nempel Tanah Baru Menyusul Nek Wis Teruh Siapa Siapa Yang Paling Berhak Untuk Memasuk Nanggoni Kuburan Memakamkan Jenazah Tidak Dari Barat Enggak Di Lungking Ini Jangan Masalah Kondisi Tanah Itu Kadang Kadang Labil Bahaya Ambrol Malah Trosesnya Lama Dari Sini Lebih Aman Gimana Itu Yang Kedua Itu Tadi Yang Dilakukan Oleh Panjenangan Abdullah Bin Zahid Karena Mendapat Wasiat Dari Al-Kharis Al-Kharis Pernah Ngomong Zahid Kapanpun Aku Nanti Meninggal Aku Minta Kamulah Yang Mensolati Aku Atau Kamulah Yang Memimpin Solat Jenazahku Akhir Akhirnya Dilaksanakannya Perawatan Jenazah Oleh Zahid Abdullah Bin Zahid Terus Saat Memakamkan Itu Tadi Wedi Tampau Weng Telu Nunggani Kuburan Terus Sebagian Kaki Meletakkan Lebih Dulu Bagian Perut Bagian Kepala Itu Menyusul Ditahan Dulu Kakinya Dulu Setelah Begitu Baru Bagian Badan Kemudian Kepalanya Taruhkan Pelan Pelan Tiga Halaman 1021 Orang Yang Meletakkan Mayit Kedalam Lahat Hendaknya Mengucapkan Kalimah Sebagai Berikut Pen Semer Kalimah Di Ucapan Saat Meletakkan Jenazah Kedalam Lahat Atau Keliyang Lahat Ini Luang Landak Bu Ini Salam Ini Caru Jawa Sama Liang Lahat Atau Luang Landak Saat Meletakkan Itu Mengucapkan Bismillah Wa'alam Lati Rasul Lahi Sallallahu Alayhi Wassalam Apal Sudah Disitu Ada Malah Doa Ini Ditulis Bahasa Indonesia Atau Ditulis Gedrik Ditulis Latin Dengan Menyebut Nama Allah Itu Bahasa Arab Bismillah Dan Atas Sunnah Dalam Kurung Agama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Bahasa Arab Bismillah Wa'alam Lati Rasul Lahi Sallallahu Alayhi Wassalam Disini Keterangannya Seperti Itu Di Orang Yang Meletakkan Mayit Disini Tulisnya Mayat Kedalam Lahat Yang Gini Cempuri Atau Luang Landak Hendaknya Mengucapkan Kalimah Sebagai Berikut Bismillah Wa'alam Milati Rasul Lahi Sallallahu Alayhi Wassalam Guru Ngapal Pak Mudin Takok Dungani Meletakkan Jenazah Nang Kuburan Mudah Mudah Mudah-mudahan 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 Ngaji Fikih Jenazah Itu Kalimah Kalimah Harus Diperhatikan Terus Siapa Yang Paling Berat Tadi Juga Harus Diperhatikan Empat Apakah Pemakaman Jenazah Wanita Harus Ditutup Dengan Kain Agar Orang-orang Tidak Melihatnya Sebuah Riwayat Do'if Dalam Masalah Ini Akan Tetapi Ibnu Qudamah Ibnu Qudamah Itu Ulama Besar Ulama Dunia Dalam Al-Muhni Jilid Yang Kedua Halaman 501 Mengatakan Dan Kuburan Perempuan Itu Hendaknya Ditutup Dengan Kain Saya Tidak Mengetahui Adanya Perbedaan Antara Ulama Dalam Hal Ini Jadi Tidak Ada Yang Berselisih Maksudnya Para Ulama Itu Telah Sepakat Kalau Memakamkan Jenazah Perempuan Atasnya Itu Di Kikuburani Saat Proses Arpi Melebono Nanggani Kuburan Kuburani Ditutup Kain Proses Jadi Saat Di Dalam Lahat Itu Menaruhnya Dan lain Sebagainya Di Di Atasnya Itu Ditutup Kain Tapi Alhamdulillah Hadisnya Anto'if Hadisnya Anto'if Jadi Andekan Enggak Saya Menganggap Enggak Apa Tapi Kalau Melihat Keterangannya Ibnu Kudamah Beliau Menulis Kitab Al-Muhni Mungkin Nanti Kalau Masjidnya Sudah Ada Dana Bisa Beli Kitab Itu Kitab Muhni Yang kemarin Kitab Nahu Yang perlu Dibeli Apa Kemarin Kitab Ibnu Hisam Tulisannya Ibnu Hisam Muhni Labib Ada Labibnya Muhni Labib Itu Yang Menjelaskan Tentang Baknya Lafal Bismillah Ternyata Ada 14 Arti Bak Yang Ada Lafal Bismillah Itu Dalam Muhni Labib Kalau Ini Al-Muhni Beda Muhni Labib Dengan Al-Muhni Tapi Memang Kleru Tuku Muhni Labib Mengyogur Ngona Kitab Muhni Labib Memang Artuk Muhni Labib Keliru Al-Muhni Belum Ada Di Masjid Ini Itu Tadi Beliau Mengatakan Ibnu Kudamah Mengatakan Dan Kuburan Perempuan Itu Hendaknya Ditutup Dengan Kain Di Saat Proses Pemakamannya Itu Duri Kuburannya Itu Ditutup Kain Itu Yang Keempat Yang Kelima Disunahkan Melemparkan Tiga Kepal Tanah Ke Atas Kuburan Itu Setelah Lahat Ditutup Sebagaimana Hadis Abu Hurairah Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menasehkati Jenazah Oh iya Mensolati Jenazah Menasehkati Jenazah Berarti kan Ditalkin Aduh Alak Bener Emang Talkin Sejujurnya Naksing Nelik Nomen Solati Aku Emang Ya Kaget Batin Menasehkati Menasehkati Sedin Nasihkati Jenazah Seperti Enggak Kerungu Diadani Enggak Kerungu Masjid Masjid Adanani Belak Balik Enggak Mungkin Budan Menjid Kan Memang Adanani Adanani Bukan Untuk Mayit Tapi Untuk Yang Calon Calon Mayit Jadi Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mensolati Jenazah Kemudian Mendatangi Mayit Itu Dan Meletakkannya Tanah Ke Tanah Di Kepala Kuburan Seukuran Tiga Sendok Tangannya Ini Kadang-kadang Malah Nyawuk Disawurki Nanggani Bagian Kepala Kuburan Malah Ini Kadang-kadang Orang Mengucapkan Bismillah Wa'ala Milati Rasulillah Ini Gak ada Ucapan Apa-apa Yang ada Bacaan Itu Saat Meletakkan Jenazah Keliang Lahat Itu Bismillah Wa'ala Milati Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tadi Dinyawuk Lemah Pintelu Disawurki Nungguni Pas Bagian Kepala Yang Keenam Meninggikan Atau Menggundukkan Kuburan Kurang Lebih Satu Jengkal Tangan Jadi Gak Duhur-Duhur Jadi Kira-kira Pas Lemah 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 Cempuri Itu Kan Ditutup Papan Otomatis Sisa Tanah Itu Gak Mungkin Akan Muat Karena Cempuri Ini Papan Disitu Sehingga Tanahnya Kurang Itu Harus Digundukkan Tapi Gak Boleh Dibetuk Punuk Unta Gak Boleh Jadi Sampak Nah Kayak Gini Tengah Digundukkan Kira-kira Saat Jengkal Jadi Papak Gak Oleh Lincip Gak Oleh Gak Boleh Tapi Papak Kayak Gini Jadi Tanah Sisanya Semuanya Ditaruh Di Atasnya Kemudian Dipapak No O Jadi Lincip No Itu Yang Keenam Yang Ketujuh Memberi Tanda Dengan Batu Atau Semisalnya Agar Kerabatnya Jika ada Yang meninggal Dunia Bisa Dikuburkan Di Sebelahnya Hal Ini Berdasar Pada Hadis Al Matlab Bin Al Haf Al Han Apa Kalimanya Bin Han Mereka Ini Bin Han Top Disini Bin Han Tab Ia Berkata Ketika Osman Bin Mad Un Nama Orang Bukan Osman Bin Afan Bukan Tapi Osman Bin Mad Un Meninggal Dunia Jenazahnya Dibawa Keluar Lalu Dikuburkan Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Seseorang Untuk Mendatangkan Batu Tetapi Orang itu Tidak bisa Membawanya Maka Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bangkit Mendekati Batu Itu Dan Kedua Tangannya Saling Berpegangan Lalu Membawanya Dan Meletakkannya Di atas Kuburan Sebelah Kepala Mayit Gak usah Kati Dikai Luruh Gak Ninduri Kepalanya Dikai Patoan Terus Nisori Dikai Patoan Gak Ya Tapi Rasul Itu Tadi Yanya Menaruh Batu Situ Nunggunya Kepala Ya Terus Kakati Ditulisi Mati Jumat Pahing Selosok Kliwon Kliwon Itu Orang Yang Belajar Ilmu Hitam Alias Dukun Santet Dukun Tenung Itu Biar Lebih Mandi Santet Yang Gholek Orang Kuburan Yang Mayitnya Itu Matinya Selosok Kliwon Nek Ngeduk Harus Jam 12 Malam Nek Ngeduk Nganggu Itu Ilmu Demit Ilmu Belis Sudah Dipelajari Sudah Diamal Terim Maksud Maksudnya Aku Maksudnya Harap Ngomong Gak Usah Ditulisi Ngunu Ngunu Itu Patro An Itu Maksudnya Maksudnya Ilat Diolor Terus Digigit Langsung Dengan Mulutnya Wong Sin Keplek Nyari Ilmu Demit Itu Tadi Langsung Dimakan Ilat Jadi Mulanya Ditulisi Biasanya Ditulisi Terus Ngerah Ngom Jogo Kuburan Gak Usah Jadi Rasul Dikasih Watu Yang Watu Cenderung Bulat Alus Digotong Gak Kena Rasul Gotong Tangannya Terus Diangkat Tangannya Apa Ya Tadi Disini Diterangkan Kayak Gitu Tadi Jadi Dua Tangannya Saling Berpegangan Terus Ngangkat Watu Hiku Mangat Gak Sampai Merosot Watu Nih Terus Ditaruh Di Bagian Kepala Ya Situ Tok Oh Gak Bagian Kaki Tapi Sampai Langsung Ngamal Ngunung Gak Alon Alon Ya Bet Naik Wake Pertama Kali Jadi Dipocong Bid'ah Kayak Gitu Kalau Goro Goro Pato'an Situ Akhirnya Jadi Pocong Nuntut Nang Wargane Jaluk Pato'an Maneh Bagian Semu Semu Maneh Semu Maneh Tidak Sengar Ngamal Kesunah Itu Ya Harus Siap Menghadapi Tantangan Sengon Ngun Ekum Naga Siap Tapi Resikun Berat Orang Bid'ah Gimana Boleh Mengumpulkan Dua mayat Atau Lebih Dalam Satu Lubang Boleh Itu Kalau Darurat Dari Jabir Bin Abdullah Ia Berkata Dulu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menguburkan Dua orang Dari Para Suhad Perang Uhud Memang Dalam Suasana Perang Uhud Otomatis Perang Uhud Jenazahnya Banyak Orang Islam Kalah Karena Ada Sahabat Yang Berkudul Berkudul Wisdikandani Kamu Wahai Para Pemanah Tetap Harus Berada Di Atas Bukit Uhud Jangan Sekali-kali Turun Kalau Belum Ada Komando Dariku Kan Dipimpin Langsung Oleh Rasul Ternyata Orang-orang Kafir Kures Kafir Makah Yang Nyerbu Kemadinah Ke Bukit Uhud Itu Sudah Dianggapnya Kalah Tapi Nabi Belum Memberikan Komando Untuk Turun Dari Bukit Saat Itu Yang Memimpin Orang-orang Kafir Kan Khalid Ben Walid Itu Orang Luar Biasa Hebatnya Perang Jadi Kayak Kalah Belayu Merono Tapi Mutoh Dengkek Para Pemanah Dari Yang Ada Di Atas Bukit Tadi Nah Ini Melihat Sudah Enggak Kelihatan Turun Ya Sudah Riayan Orang-orang Kafir Kures Dari Atas Bukit Langsung Orang-orang Islam Dihajar Sama Orang-orang Kafir Pimpinan Khalid Bin Walid Belum Masuk Islam Dia Sebelum Masuk Islam Saat Perang Uhud Itu Kan Banyak Jenazah Maka Akhirnya Rasul Pun Memakamkan Satu Lubang Itu Dua Orang Suhada Uhud Suhada Perang Uhud Dalam Satu Bahkan Satu Kain Di Satu Lubang Dimasukkan Satu Pocong Tapi Isi Luruh Siapakah Di Antara Keduanya Yang Lebih Banyak Mengambil Atau Menghafal Dan Mempelajari Dan Mengumpulkan Al-Quran Di Andekan Mayiti Ikimang Tidak Dalam Satu Kafan Maka Jenazah Yang Didahulukan Ini Yang Banyak Hafalannya Kayak Gitu Jadi Sing Alim Didahulukan Sing Gak Patah Alim Tidak Didahulukan Menawa Dua Mayit Seperti Itu Maka Ketika Ditunjukkan Salah Seorang Dari Keduanya Beliau Mendahulukan Untuk Dimasukkan Kedalam Lahatnya Kemudian Beliau Bersabda Saya Menjadi Saksi Atas Mereka Pada Hari Kiamat Lalu Lalu Memerintahkan Untuk Mengubur Bersama Darah Mereka Jadi Gak Didusi Giberat Darah Gak Dilai Dan Rasul Siap Jadi Saksi Di akhirat Nanti Itu Tanpa Dimandikan Dan Tanpa Disolatkan Gak Dimandikan Gak Disolati Itu Langsung Dimakamkan Itu Orang-orang Yang Mati Sahid Mati Sangit Betul Mati Sahid Mati Sahid Itu Orang Yang Wafat Di Tengah Medan Pertempuran Andai Kan Ditembak Di Tengah Medan Pertempuran Tapi Gak Mati Masih Sempat Dibawa Ke Rumah Sakit Masih Sempat Opnama Satu Minggu Baru Wafat Bukannya Jadi Orang Yang Wafat Di Tengah Medan Pertempuran Dari Hadis Tersebut Dijelaskan Jika Hendak Mengubur Dua Orang Atau Lebih Dalam Satu Kuburan Dalam Satu Lubang Maka Dahulukan Orang Yang Lebih Baik Dari Keduanya Hanya Itu Lebih Solih Yang Mana Jamaah Aktif Jamaah Bolong Bolong Berarti Yang Didahulukan Jamaah Aktif Satunya Di samping Jamaah Aktif Satunya Sama 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 Aktif Jamaah Tapi Situ Seneng Sholat Sunnah Situ Tidak Seneng Sholat Sunnah Kobliyah Badiyah Tidak Dilakoni Maka Yang Didahulukan Adalah Yang Kobliyah Badiyah Itu Istiqomah Kobliyah Badiyah Sama Tapi Satunya Tahajud Istiqomah Satunya Tahajud Umat Umatan Apa Umat Umatan Sampai Tahajud Sama Duhanya Sama Podo Tapi Situ Ngaji Seneng Bolos Situ Tidak Patih Bolos Tetap Yang Didahulukan Tidak Patih Bolos Pokoknya Yang Dilihat Nabi Tanya Mana Di Antara Dua Ini Yang Lebih Baik Sahabat Menunjuk Yang Ini Rasul Rasul Disini Tidak Dijelaskan Terus Kok Sang Harani Ikul W Hapi Enggak Oh Ini Jamaah Aktif Nabi Enggak Tidak Tidak Seperti Itu Dahliannya Itu Tadi Hanya Saya Mempunyai Kefahaman Seperti Itu Maksudnya Wengsing Api Kalau Api Ukurannya Kan Syariat Bukan Masalah Hanya Sekedar Sosial Enggak Bukan Sekedar Sosial Politik Enggak Bukan Karena Jabatan Enggak Tapi Ukurannya Adalah Syariat Sudah Manjeng Belum Kita Tambah Sedikit Boleh Mengumpulkan Mayat Perempuan Dan Laki-laki Dalam Satu Lubang Jika Darurat Itu Tadi Sampai Akeweng Mati COVID-19 Umpamanya Mudin Bingung Karu-karuan Ini Gurung Mari Innal Innalilahi Wa Innalilahi Roji Unjari Nemudin Sopamane Mati Itu kan Kejadian Kayak Gitu Masa Allah Ceritanya Kayak Gitu Dan Andekan Ada Laki Dan Perempuan Meninggal Itu Kalau Memang Sifatnya Darurat Kemudian Keluarganya Sudah Terserah Sudah Terserah Dengan Mbah Mudin Yang penting Jenazah Yang Wang Tua Kuloniki Segera Dimakamkan Jadi Terserah Mudin Mudin Nandikan Menggabukan Karena Sudah Gak Mungkin Lagi Ini Tonggone Sing Jane Makam Noik Umang Loro Mudin Ini Kak Loro Dewi Makanya Boleh Disini Dari Wasilah Bin Askok Radiyallahu Anhu Ya Jika terpaksa Jika terpaksa Harus Menguburkan Jenazah Laki-laki Dan Perempuan Dalam Satu Lubang Maka Jadikan Mayat Laki-laki Berada Di Keblat Paling Depan Sedangkan Yang Perempuan Di Belakangnya Ya Sama Seperti Kemarin Orang Non-Muslim Keadaan Hamil Padahal Suaminya Islam Tapi Perempuan Hamil Non-Muslim Ini Mereka Ngedep Nongetan Karena Non-Muslim Mengapa? Karena Janinnya Mesti Madep Mulon Mesti Madep Ke Arah Punggungnya Seperti Kalau Ini Terjadi Darurat Keterpaksaan Maka Boleh Laki-laki Dan Perempuan Caranya Yang Ini Lakinya Ditaruh Bagian Barat Perempuan Belakangnya Gimana? Kita Lanjut Nek Wismari Dimakam Ke Disini Nek Enek Wengmatiku Disariatkan Takziah Halaman Yang Ke 1023 Disunahkan Bagi Kaum Muslimin Laki-laki Maupun Perempuan Untuk Bertakziah Kepada Keluarga Mayit Dengan Tujuan Menghibur Dan Meringankan Kesedihannya Menasehkati Agar Rindu Dan Sabar Terhadap Musibah Yang Menimpanya Tujuan Pas Nasihkati Pas Dinasehkati Jadi Kita Datang Itu Tujuannya Meminta Atau Menasehkati Orang Yang Ditinggal Wafat Keluarganya Dinasehkati Agar Ridu Ridu Atas Kematian Keluarganya Ikhlas Atas Kematian Keluarganya Dan Sabar Dua itu Jadi Ridu Dan Sabar Ini Nasihat Yang harus Kita Sampaikan Saat Kita Ta'ziah Kepada Keluarga Mayid Hal Ini Disariatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Mereka Mendatangi Keluarga Mayid Dan Memberikan Apa Yang Mereka Bawa Jika Tidak Mereka Melakukan Semampunya Demi Tercapainya Tujuan Untuk Menghibur Keluarga Mayid Tanpa Melanggar Syariat Menghibur Kau Sengmati Kilanang Rondoni Rondoteles Ini Kan Ada Keharaman Kan Maka Tidak Boleh Sampai Melanggar Keharaman Nah Sengmati Sengmedok Senglanang Gak Tau Dinasikati Apa Bosa Sengmati Senglanang Sengmati Sengmati Balak Balik Itu Namanya Gak Boleh Karena Itu Bukan Mahrum Hati Sengmati 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 Harus Selalu Berjuang Agar Hatimu Ini Ikhlas Dan Rido Kemudian Kamu Harus Sabar Tapi Bahasanya Yajok Aku Yang Kira-kira Dia Itu Bisa Menerima Sehingga Dia Benar-benar Ikhlas Rido Ini Penak Dia Maka Nggak Cangkem Tapi Dilakoni Masya Butuh Perjuangan Mulanya Kemarin Saat kita Pesen Dengan Anak-anak Yang Berangkat Mondok Itu Jadi Bismillah Kita Kan Nggak Patik Mandi Masalah Bismillah Itu Baru Hanya Dengan Bersama Nama Allah Kan Belum Bersama Allah Konewis Itu Betul-betul Dikaji Baknya Lafal Bismillah Itu Maka Kita Itu Senantiasa Bersama Allah Jangankan Kok Bukan Kita Yang Diambil Bagaimana Saat Kita Diambil Pun Ini Kita Bagaimana Benar-benar Kapanpun Kita Diambil Kita Itu Ikhlas Rido Ya Nek So Di tingkat Mana Tidak Hanya Sekedar Rido Itu Tugas Kita Saat Tak Sia Harus Memberikan Nasehat Seperti Itu Lebih Lebih Neonok Yatimnya Ini Harus Betul-betul Kita Harus Bisa Untuk Menjadikan Si yatim Ini Pertama Kehidupannya Lebih penting Dari itu Pendidikannya Ini Harus Pak Lurah Yang Punya Otoritas Beliau Kalau Keren Jenengan Mendukung Karena Ini Sebuah Sareat Kita Semuanya Harus Nyengkuyung Gotong Royong Sudah Manjing Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Yang Perlu Dibahas Kalau Memang Tidak Bisa Monggo Tapi Kalau Masih Bisa Dari Selatan Jadi Nevis Tinggal Darurat Monggo Masih Tekok Sampingnya Baratnya Monggo Samping Timurnya Samping Utaranya Monggo Nevis Memang Tidak Bisa Ini Kan Keadaan Normal Sama Sama Bisanya Kok Kini Bisa Kok Kini Gak 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 Terus Yang Yang Gak 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 Nih Wismayai Ngambak Gak 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 Kita Masuk Kuburan Mencari Celahnya Itu Sulit Kalau Menangkat Mikul Jenazah Kan Ini Kita Masuk Kedalam Makam Arial Kuburan Itu Sandal Harus Dilepas Sepatu Dilepas Ditaruh Di Luar Kuburan Terus Kaki Kita Itu Jangan Sampai Menginjak Mungkin Gampang Gak Oleh Antaranya Dua Patoan Mekah Lebih Penang Mana Pokoknya Yang Dinjak Samping Gini Gak Sampai Nginjak Gini Pas Dure Mayut Gak Tapi Celahnya Dure Kan Wiska Mulanya Bener Kayak Makam Pahlawan Ditoto Rajin Ini Yang Jawa Kan Nonton Saka Wena Dewi Akhirnya Ya Bingung Dewi Makam Ini Ditoto Yang Rajin Seperti Itu Ini Berarti Disiloro Sekarang Sampai Jenazah Arak Bayi Gimana Ngisori Saugel Begitu Kan Jadi Tetap Celahnya Ini Bisa Dilewati Oleh Kita Yang Akan Memakamkan Jenazah Gimana Terima 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 Dilewati Kuburan Dewi Yang Islam Itu Kan Kemarin Kajian Yang Kemarin Seperti Itu Ya Kalau Kita Gak Koman Itu Mudah Mudah Anak Jujur Kita Dilewati Dilewati Sudah Sudah Kita Bahas Jangan Dicampur Dan Campur Dijarno Kan Yoawai Dia Duso Terus Membiarkan Makam Itu Campur Muslim Dan Non Muslim Minimal Kita Sudah Punya Usaha Mudah Mudah Saya Ngomong Kayak Gini Ini Kesalahan Kita Sudah Diampuni Berarti Sudah Ngomong Kepada Jenengan Jenengan Kita Berusaha Punya Makam Sendiri Ini Yang Punya Otoritas Pak Lurah Lagi Jadi Bagaimana Nanti Makam Itu Disendirikan Nek Onok Wong Wadun Non Muslim Tapi Suaminya Muslim Itu Di Tengah Tengahnya Sana Kuburannya Orang Islam Sini Kuburannya Orang Non Muslim Ditaruh Di Tengah Tengah Kuburan Antarane Wong Islam Karun Non Islam Terus Biar Janinnya Yang Muslim Itu Tetap Menghadap Keblan Seallah Demikian Sedikit Yang Kita Bahas Mudah Mudah Benar-benar Jadi Ilmu Yang Manfaat Maslah Fid Dunia Wal Akhirah Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yes G Baas Up 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 L H Up selamat menikmati